Pemirsa Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Senin pagi resmi melantik Arief Usman sebagai pergantian antarwaktu atau PAW anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jambi masa wakti 2021-2024, berdasarkan keputusan Gubernur Jambi. Sekretaris Sudirman berharap Arief Usman akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman secara langsung memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah pergantian antarwaktu PAW Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jambi masa wakti 2021-2024, bertempat di Ruang Kerja Sekda, Senin 23 Oktober 2023. Ada pun nama yang dilantik atas nama Arief Usman, menggantikan Joni, dengan keputusan Gubernur Jambi yang ditetapkan pada 10 Oktober 2023. Prosesi pelantikan pun berlangsung dengan hikmat dan lancar. Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Diskom Info Provinsi Jambi Ariansyah, Ketua KPID Provinsi Jambi Asriadi beserta jajaran. Usai pelantikan, Sudirman menyampaikan selamat kepada Arief Usman dan berharap dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sudirman juga berpesan agar KPID Provinsi Jambi terus berupaya memberikan edukasi dan informasi pendidikan terkait dengan penyiaran di Provinsi Jambi, sesuai dengan koridor serta tugas dan kewajibannya. Arief Usman, PAW, KPID Provinsi Jambi, semoga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jadi segera beradaptasi, segera menyesuaikan dengan rekan-rekan, berkaitannya dalam upaya untuk bisa seluruh-seluruhnya berkaitan dengan penyiaran daerah yang ada di Provinsi Jambi. Betul-betul memberikan edukasi, betul-betul memberikan pendidikan. Oleh karena itu tugas KPID mengingatkan kembali bagi organisasi-organisasi penyiarannya agar sesuai dengan koridor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih telah menonton!